Munculnya wacana Prabowo Subianto dan Ganjar Pranowo sebagai pasangan di pemilihan Presiden 2024 disambut publik. Tapi siapa yang bakal di posisi calon Presiden dan masih diperdebatkan dua partai pengusung, yakni Partai Gerindra dan juga Partai PDI Perjuangan. Setelah sinyal politik dilempar Presiden Joko Widodo, merestui dua tokoh, Menteri Pertahanan Prabowo Subianto dan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo sebagai penerusnya. Di pemilihan Presiden 2024, elit Partai Gerindra dan PDI Perjuangan mengungkapkan keputusan partai masing-masing. Baik Gerindra maupun PDI Perjuangan tetap ingin menjadi bakal calon Presiden. Kalau Pak Ganjar mau ikut Pak Prabowo, dengan catatan ya Pak Prabowo calon Presiden. Saya kira sudah tidak mungkin lah kalau Pak Prabowo calon wakil Presiden. Pak Prabowo jauh lebih senior, 15 tahun lebih tua, pengalamannya berbeda kan. Jadi saya kira kalau Pak Ganjar mau ikut, mau diduetkan atau diduokan dengan Pak Prabowo, ya saya kira kami terbuka untuk itu Pak Prabowo terbuka ya sebagai calon wakil Presiden. Partai pemenang pemilu dengan kepercayaan rakyat dua kali berturut-turut, tentu saja kami akan mengusung calon Presiden. Dan inilah sebagai konsekuensi dari keputusan Kongres kelima pada tahun 2019 yang lalu, bahwa nama calon Presiden itu sudah mengerucut dan sudah berada di kantongnya Ibu Negawati Soekarno Putri. Bila pada posisi masing-masing, maka Prabowo dan Ganjar yang berada di posisi 1 dan 2, sejumlah survei politik tak bisa disatukan sebagai bakal Capres dan Cawapres. Awalnya, soal perjodohan politik dibaca publik tengah disampaikan Jokowi. Presiden menemui petani dan ikut panen raya di Kebumen, Jawa Tengah. Di pematang sawah, Jokowi berjalan bersama Prabowo dan Ganjar. Selain di Kebumen, Jokowi juga mengajak Prabowo mampir belanja di pasar di Blora. Soal diduetkan dengan Prabowo, Ganjar menjawab dengan gurawan. Ide memasangkan Prabowo Ganjar disambut masyarakat yang mengaku berasal dari Tasik Malaya, Garut, Banjar dan Ciamis. Di gedung Somantri, Kota Tasik Malaya, Jawa Barat, mereka mendeklarasikan dukungan kepada Prabowo dan Ganjar untuk bersatu pada pemilu Presiden 2024 mendatang. Kita ingin semua bersatu untuk mendukung Prabowo dan Ganjar-Pranowo ini bersatu. Jadi tidak ada unsur apapun, tapi ini proses dukungan murni militansi Prabowo dan Ganjar. Untuk beliau bisa bersatu di Pemilihan Pemilihan 2024 nanti. Siapa yang menjadi calon Presiden untuk Partai Peraih Kursi Parlemen terbanyak dan kedua terbanyak masih menunggu di Oktober nanti saat pendaftaran di Komisi Pemilihan Umum. Yang jelas, sebelum waktu pendaftaran, sejumlah manuver politik bakal sering tampil di publik. Tim Liputan, Kompas TV